Halo Taurus, selamat datang di channel Intuisi Miss M, kita kembali tarik energi, kita update energi untuk kamu 30 hari dari sekarang ya 30 hari sejak kamu nonton video ini, jadi video ini bersifat timeless, tidak terikat bulan dan tahun apa, hari apa kamu nontonnya sejak kamu nonton video ini, energinya akan bisa kamu tangkap dan bisa dapat kamu sesuaikan pesannya Taurus, rejeki 30 hari dari sekarang Jangan lupa untuk personal reading berbiaya, kamu bisa chat nomor whatsapp yang sudah tertera di sepanjang video ini Nah di chat itu nanti akan ada admin yang merespon, di follow juga sekalian ya Untuk sosial media tarot Miss M, baik itu di facebook finpage, instagram dan juga di tiktok Baik Taurus, kita akan coba lihat Rejeki yang menghampiri kamu 30 hari dari sekarang, ini terkait dengan apa Sekali lagi ya guys, Taurus, rejeki itu bisa mengarah kemana saja Bisa saja itu keuangan, pekerjaan, keluarga, pasangan, kesehatan, bisa saja Jadi ini bisa kemana saja, hal-hal baik yang datang dalam diri kita, pada diri kita itu adalah rejeki Tapi kita akan coba lihat, 30 hari dari sekarang update energi rejeki untuk Taurus Oke Ada sebagian dari Taurus yang rejekinya itu akan kedatangan beberapa peluang Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan mendekati Taurus Tetapi kemungkinan nanti ini berhubungan dengan apa, kita akan coba jelaskan dengan kartu berikutnya Dan juga sebagian dari Taurus 30 hari ke depan akan memulai sesuatu yang baru Akan menjalani kehidupan yang bisa dibilang belum pernah Atau mungkin akan mendapatkan pengalaman yang baru Nanti kita akan coba tarik ya Energi kartu untuk Clarify Juga ada Knight of Wands Saya merasakan pekerjaan kamu di sini akan mengalami perubahan Perubahan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan saya rasa Tetapi ada Ini terkait karir Oke, kita coba lihat Taurus Taurus rejeki 30 hari dari sekarang Clarify Seven of Cups Juga ada Clarify New Beginning Oke Baiklah Taurus Sebagian di antara kamu saya melihat akan ada peluang ya Akan ada peluang yang datang menghampiri kamu Dan beberapa kemungkinan yang cukup menguntungkan di sini saya lihat Tetapi di sini bukan berarti tidak membingungkan Karena di sini saya melihat sebagian dari Taurus Merasa kebingungan mau memilih yang mana gitu ya Saking banyaknya peluang Beberapa peluang yang datang rejeki ini Saya rasakan Dan Saya merasa Rejeki ini datangnya dari masa lalu kamu Dari seseorang yang ya mungkin masih ada ikatan kekerabatan Ikatan keluarga Saya rasa Saya rasa Rejeki ini sebenarnya Memang kamu tunggu-tunggu Memang kamu kayak Apa ya Istilahnya itu kayak Benar-benar menantikan ini akan kamu dapatkan gitu loh Dan saya rasa di sini Rejeki ini Yang sudah kamu tunggu ini memang Akan datang Cuma datangnya itu barengan Jadi bisa saja beberapa di sini ya Kamu dituntut untuk membuat pilihan Kemungkinan-kemungkinannya banyak Mari kita akan coba lihat Oke Di sini ada judgment Dan ada Three of swords Baiklah Dari sini sudah ada kejelasan bahwa Sebenarnya Rejeki ini memang datang dari masa lalu kamu Yang masa lalu kamu itu Sudah kamu bangun sejak lama ya Maksudnya dari lama kamu melakukan itu Supaya next Itu bisa kamu ambil Kemungkinan ini semacam Kamu menabung Menabung Atau berinvestasi Berinvestasi Dan kamu mengharapkan Hasilnya itu bisa kamu dapatkan Next Kedepan Demi masa depan kamu Kayak gitu Ini memang bisa Ini memang ada Tapi ada beberapa alternatif Pilihan di sini yang saya lihat Dimana Ini gak sesuai dengan harapan kamu Makanya di sini Meskipun kamu udah nunggu Hasil dari investasi kamu Beberapa tahun yang lalu Beberapa waktu yang lalu Di sini kayak ada pilihan Saya lihat ya Dan pilihan ini Kamu gak bisa milih semuanya Karena ini sangat mengecewakan Pilihan ini sangat mengecewakan Misalnya Kamu Anggaplah Ini hanya analogi ya Ini bisa terkait apa aja Kamu berinvestasi Atau kamu Mendepositukan uang kamu Dengan bunga misalnya Pertahun Mungkin mendapatkan 10% Anggaplah seperti itu Anggaplah seperti itu Tidak juga sih Tapi seperti itu Anggaplah seperti itu Tetapi Dalam jangka waktu Satu tahun Dimana kamu sudah Menanda tangannya Atau ada kesepakatan Satu tahun ini akan cair gitu ya Ternyata ini gak bisa Bisanya mungkin Hanya cair sekitar 80% Atau 75% Sementara yang 25% Harus tetap di Investasikan lagi Jadi semacam itu Ini tabungan masa lalu Bisa saja ini Bukan hanya sekedar investasi Tapi mungkin ini juga Asuransi terkait Asuransi pendidikan juga Kayak gitu Nah kenapa ini tidak sesuai Dan kenapa ini menjadi rejeki Ini adalah sesuatu yang kamu tunggu Sudah sejak lama Kamu tunggu gitu loh Karena kamu sudah membangunnya Membangun ini sudah beberapa waktu Kamu beranggapan bahwa Di masa yang akan datang Ini akan jadi rejeki kamu Mungkin rejeki anak-anak kamu Rejeki keluarga kamu Gitu kan Ini masuk di kategori rejeki Meskipun Jumlahnya Itu tidak sesuai Dengan perhitungan kamu Tidak sesuai Dengan harapan kamu Mengecewakan Saya rasa memang Tapi tetap bisa cair Gitu loh ya Oke Seperti itu Taurus 30 hari ke depan Sebagian dari Taurus Akan ada perjalanan Saya rasa Perjalanan ini cukup Cukup bisa membuat kamu Agak sedikit Apa ya Goyah Atau mungkin perjalanan ini Sebenarnya kamu lakukan ketika Ada sebuah kegagalan yang Baru saja kamu alami Jadi ini kayak Kamu itu Baru saja kehilangan pekerjaan Bisa saja Baru saja kehilangan uang Bisa saja Ada sesuatu yang hilang Dari kehidupan kamu Dan disini kamu Akan melakukan perjalanan Untuk Memulai sesuatu yang baru Pengalaman baru Bisa saja Pekerjaan baru Bisa saja Mungkin saja Ada yang kehilangan Rumah Karena disita bank Atau mungkin apa Begitu ya Rumahnya adalah rumah warisan Misalnya Gonogini Atau apapun Yang membuat kamu Tidak berhasil Mendapatkan Sesuatu itu Kamu melakukan perjalanan Kamu pindah tempat Ya Perjalanan darat Kamu tempuh Dan Kamu berusaha Untuk bagus Berusaha untuk Maju Ke depan Meskipun Kamu gak tahu Di depan itu Ada apa Saya bilang disini The full new beginning Adalah sesuatu Permulaan yang baru Pengalaman baru Rumah baru Bisa saja ya Sesuatu yang baru Rejeki ini cukup bagus Saya rasa Oke Taurus Kita akan coba Clarify dengan Dua kartu Ini rejeki tentang apa Oke Pekerjaan Saya rasa ini ya Ini adalah pekerjaan Ada sebagian diantara Taurus yang kehilangan Pekerjaan Kemudian Taurus Kamu mendapatkan Peluang kesuksesan Itu di tempat lain Jadi kamu Akan mendatangi Tempat itu Akan berkunjung Ke tempat itu Untuk Meraih harapan kamu Cita-cita kamu Ini ada Six of Wands Kesuksesan Dan juga Keinginan Impian kamu tercapai Setelah kamu kehilangan Sesuatu Mungkin ini terkait Pekerjaan Atau bisnis Atau mungkin proyek Bisa saja Sesuatu yang baru Sedang kamu mulai Oke Taurus Sebagian diantara kamu Akan mengalami Perubahan Sedikit Dari sisi karir Juga Saya lihat Ada Ace of Cups Dan juga ada Queen of Pentacles Perubahan pergerakannya Perubahan pergerakannya itu Cukup Minimalis ya Maksudnya Ada perubahan Tapi Tidak terlalu Signifikan Ibarat Bergerak itu Kamu hanya maju Satu langkah Tidak lebih dari Satu langkah Kecil banget Kecil banget kemungkinannya Tapi ini tetap berubah Dan ini anggaplah sebagai Rejeki Bisa saja Kamu mendapatkan Tawaran Pekerjaan Atau tugas Baru Disini Saya melihat ada Ace of Cups Ini adalah peluang Yang datang Kepada kamu Peluang ini Ya Saya bilang Peluang yang Terlalu kecil Si ya Nggak Dari kartunya Seperti itu Tapi relatif Kecil atau besar Itu relatif Jadi Peluang ini Datangnya dari Seseorang yang Mungkin ini Bos kamu Energinya Seseorang yang Berkecukupan Seseorang yang Mapan Seseorang yang Mungkin kaya Punya jabatan Punya posisi Dan usianya Lebih tua dari kamu Energinya Lebih tua dari kamu Gitu ya Bisa Laki-laki Bisa perempuan juga Dia ini menawarkan Sesuatu ke kamu Untuk kamu bisa Berubah Entah itu Menambah penghasilan Menambah tugas Intinya ini Karirmu berkembang Tapi Hanya sedikit Gitu Kita coba Clarify ya Energi ini Taurus Rejeki Taurus 30 hari Dari sekarang Hmm Oke Eh ya Ini Peluang ini Peluang ini Memang ditawarkan Sama seseorang Yang energinya Lebih Tua Daripada kamu Ya saya bilang tadi Ini bisa bos kamu Bisa atasan kamu Gitu ya Dan Kamu diminta Untuk meninggalkan Situasimu sekarang Jadi mungkin Sebagian diantara Kamu harus Harus pergi Ke suatu tempat Untuk bisa Promosi Mendapatkan promosi Karir Kayak gitu Untuk bisa Mendapatkan promosi Pekerjaan Promosi jabatan Atau entah Seperti apa Tapi kamu harus Eee Harus meninggalkan Situasi yang sekarang Kerjaan sekarang Ini semacam ada Mungkin mutasi Pemindah Tugasan Gitu Seperti itu Dan ini kamu masih Mempertimbangkan ya Kira-kira gimana ya Gitu Karena 11-12 Posisinya Maksudnya Gak terlalu Signifikan juga Kenaikannya Tapi kamu lagi Mempertimbangkan ini Kira-kira gimana Gitu loh Apakah nanti Kamu akan bisa Mendapatkan Sesuatu yang Bagus Atau seperti apa Di tempat yang Baru nanti Tapi ini Pemindah tugasan Atau mutasi ini Sebenarnya Hanya Pindah aja Tapi kalau Secara jabatannya Gak terlalu Naik banget Banget Gitu Oke Ini rejeki kamu ya Taurus ya Besar atau kecil Disyukur saja Diaminkan saja 30 hari dari sekarang Kita akan coba lihat Mungkin disini bisa Kelihatan hari apa Kamu mendapatkan Rejeki ini Atau mungkin Ada pesan yang lain Dari semesta Determining the circumstances Dan Saturday Hari Sabtu Kemungkinan kamu akan Mendengarkan Rejeki Atau mendapatkan Rejeki ini Di hari Sabtu Tetapi Di hari Sabtu itu Juga lebih disarankan Kepada Ketika kamu Mendapatkan tawaran Atau mungkin Ketika kamu Sedang mempertimbangkan Sesuatu Coba Pada saat weekend Pada saat hari Sabtu Kamu bisa mencari Sesuatu yang Meningkatkan mood booster kamu Hari Sabtu Nikmatin betul-betul ya Weekend Pokoknya Biar kebahagiaan Kamu itu ada Kamu nikmati Kebahagiaan kamu Di hari Sabtu Karena di hari Sabtu Itu nanti Akan mungkin Bisa mendapatkan Jawaban Harus gimana Bisa memberikan Pencerahan juga Kayak gitu Karena hari Sabtu ini Nanti akan terkait Bagaimana kamu Menentukan langkah selanjutnya Determining the circumstances Jadi Ini seperti Penentuan keadaan Kamu sendiri Rezekinya ada Meskipun mungkin Tidak terlalu Wow gitu ya Tetapi Disini membutuhkan Kejelian kamu Membutuhkan semangat kamu Dan yang bisa menentukan Iya atau tidaknya Itu adalah kamu sendiri Oke Taurus Saya rasa Ini Untuk pesan 30 hari dari Sejak kamu nonton Video ini Akan ada rejeki apa Yang menghampiri kamu Kalau kamu enjoy Suka dengan bacaan saya Di like saja videonya Dan jangan lupa Dikasih komentar Dengan vibes yang positif Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya